Suara Partai Golkar semakin bulat mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahaya Purnama dalam Pesta Pilkada 2017 mendatang. Hal ini disampaikan setelah musyawarah 9 DPD Partai Golkar DKI Jakarta resmi memilih Fayakun Andriyadi sebagai ketua dengan perolehan 7 dari 11 suara. Sesuai dengan hasil musyawarah yang tadi dibacakan oleh pimpinan sidang berkaitan dengan Pilkub DKI, maka keputusan musyawarah adalah merekomendasikan Saudara Basuki Cahaya Purnama menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta kepada DPP untuk bisa diproses di DPP. Setelah memproses hasil musda ke DPP Partai Golkar, langkah selanjutnya adalah melangsungkan pertemuan dengan Ahok, teman Ahok, serta partai-partai lain yang juga mendukung Ahok yaitu Hanura dan Nasdem. DPD Partai Golkar saat ini tidak memiliki cukup kursi di parlemen untuk mengusung calon gubernurnya sendiri. Karena itu dukungan yang diberikan adalah penuh tanpa syarat, baik secara independen atau partai.